Bandara Udara Ilagaligo Bua Kebupakan Luhu, Sulawesi Selatan menambah jadwal penerbangan dari Bandara Ilagaligo menuju Makassar maupun sebaliknya Pumas UPBU kelas 3 Ilagaligo Hasjar mengatakan penambahan jadwal penerbangan ini terhitung mulai efektif sejak Jumat 28 Juni 2024 Ia menyatakan penambahan flight pesawat wings air dua kali sehari, Jumat dan Minggu dan mulai efektif pada Jumat 28 Juni 2024 Penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pukul 1.00 wita dan dari Bandara 2 Ilagaligo Bua pukul 12.25 wita Penambahan frekuensi penerbangan dengan adanya peningkatan jumlah flight penumpang berangkat dan penumpang tiba sementara untuk penerbangan regular daily flight tetap di jadwal yang sama dan hanya sekali dalam sehari penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pukul 28.00 wita dan dari Bandara Ilagaligo Bua pukul 9.20 wita Untuk rute wings Bandara Bua hanya melayani ke kota Makassar dan untuk connecting atau lanjutan bisa menggunakan batik air Leon Air dan super airjet set untuk wings tersedia 72 seat Setua tim operasional Musrim mengatakan terkait penambahan jadwal pemberangkatan pihak Bandara mengutamakan terkait fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan tentunya juga dari segi personil Dia menambahkan untuk penambahan rute pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pihak wings untuk melakukan penambahan kekota kendari Namun hingga kini belum ada tindak lanjut Terkait harga tiket yang cukup tinggi, pihak Bandara terus mengupayakan hal-hal untuk menunjang hal tersebut salah satunya dengan mengupayakan penambahan penerbangan Beberapa waktu lalu pihak Bandara bersama Bupati telah melakukan pertemuan dengan pihak sitiling Untuk rencana penambahan rute kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak wings untuk melakukan penerbangan kekota kendari Tapi sampai sekarang dari pihak wings belum ada respon Nanti kita komunikasikan lagi dengan pihak wings selanjutnya Ya memang salah satu upaya yang kami lakukan untuk harga tiket mengupayakan untuk adanya penerbangan lain seperti sitiling Nah kemarin juga Pak Kepala Bandara bersama Pak Bupati sudah ketemu dengan pihak sitiling Nanti akan dikati gimana untuk Sementara itu airport manager Wings Air Supriyadi berharap Dengan penambahan jumlah keberangkatan serta kolaborasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Luwu dan pihak Bandara kedepannya Wings Air bisa memenuhi harapan masyarakat untuk mempermudah perjalanan masyarakat melalui jalur udara dari Luwu Raya ke Makassar ataupun sebaliknya Ya tidak juga karena loadnya juga kalau dilihat dirata-ratakan dengan daily kita itu memang masih belum memenuhi Dengan pool itu juga rata-rata per hari kan 40 fans Tapi yakin ya dengan penemahan prevensi ini bisa? Mudah-mudahan dengan kolaborasi dari Benda Bandara dan wilayah ini insya Allah mudah-mudahan terima kasih Dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih Terima kasih